hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sahabat masih kita berada di objek wisata depan di tujuh kerinci Indonesia provinsi Jambi kita mereview saja betapa indahnya di atas bukit yang sangat tinggi ini nanti deskripsinya bisa dilihat di bawah video ini oke tidak berlama-lama kita langsung aja mereview apa-apa saja kesemuan yang ada di sini ini oleh-oleh untuk dibawa ke Jambi mudah-mudahan hidup mudah-mudahan tumbuh kenang-kenangan dari depan di tujuh ini Oke salun channel oke penonton salun channel depati tujuh cafe and resort menawarkan tempat ngopi yang asik di atas bukit yang tinggi berada di desa sumur genang pesisir bukit kota sungai penuh kerinci menawarkan tempat ngopi dengan konsep yang unik gabungan antara tempat wisata alam dan edukasi kopi kita bisa mencoba menanam kopi hingga menikmati seduhannya di tempat ini keunikan keasikan yang sulit ditandingi karena lokasinya berada di ketinggian 1453 meter di atas permukaan laut jarang ada di tempat lain kita coba yang beseller kita yang minum banyak apa tuh mau non kopi atau yang penuh kopi kalau yang kopi ini yang beseller kita ada sinamon kopi latte kak nampang kok kita namun kopi latte itu basicnya dari espresso pakai kayu manis pakai susu Oh ya lebih menonjol ke pahit sama manis sama agak ada kayu manisnya aroma itu paling beseller disini ini ada keterangannya disini minumnya istimewa apa namanya apa minumnya istimewa itu pak sinamon kopi latte sinamon kopi latte sinamon kopi latte itu ciri khas dari depati kopi depati kopi coba tuh satu manisnya eh apa hangat atau dimana tetap bisa di request Kak kalau kakak mau panas atau dingin bisa di request kan panas panas lah kalau ibu mau yang hangat-hangat itu ada wedan jahe susu wedan jahe biasa itu yang panas jika kita sedang berada di kota sungai penuh hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk tiba di depati 7 Cafe and Resort berjarak sekitar 13 hingga 16 km dari pusat kota bisa datang pada pagi hari sore hari hingga pada malam harinya buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 19 WIB atau pukul 7 malam kita bisa menikmati suasana ketinggian perbukitan yang dikelilingi oleh kebun-kebun pohon-pohon menghijau sangat subur selamat menikmati 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 Sudah mendapatkan ekowisata terbaik se-Indonesia, Pak. Apa itu? Ekowisata terbaik. Eko? Ekowisata terbaik. Eko wisata itu? Eko apa? Spot. Eko, nek. Wisata turismen. Sudah ada turis ke sini? Kebanyakan sudah ada ke sini, yang ada. Kemarin itu ada dari Vietnam, Jerman, Mesir, sama Arab, ada pernah juga ke sini, Pak. Sama Inggris pernah juga ke sini, Pak. Kebanyakan yang meneliti tentang kopi Arabica sama Robusta, Pak. Oh, yang penelitian kopi. Robusta, rumah. Robusta. Robusta. Soalnya kami kan cuma dua jenis kopi kalau di sini, Pak. Kopi itu memang dari sini ditanam, ya? Iya, Pak. Yang Bapak lihat di sini itu kebanyakan itu Arabica, Pak. Yang baru tumbuh itu? Yang Arabica itu yang baru tumbuh. Iya, yang kiri-kanan jalan dari sini. Kau dari sini. Selanjutnya penonton Salwin Channel. Di tempat yang indah ini, kita akan diajak lebih memahami proses kopi dari hulu ke hilir, dari cara menanam hingga diseduh dan dihidangkan di atas meja tempat duduk pilihan kita. Pisi destinasi yang didirikan April 2019 lalu ini memang ingin menjadi tujuan utama wisata budaya dan kopi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kalau makanan apa saja? Makanan itu Bapak mau makanan berat atau yang sedik. Oh, ada semua menu di sini ya. Yang berat apa ini? Yang berat ada ayam geprek, nasi goreng, sama nasi goreng ayam geprek. Kalau mirbus ada juga sama mie goreng. Atau mau coba mie TNKS? Apa itu TNKS? Mie TNKS itu mie pakai risan tahu pakai sayur. Dek, mie takutnya, Pak. Kalau ubi goreng pakai bubuk. Ubi goreng itu ubi jalan, Kak. Ubi cuma dipakai tujuan sama digoreng saja. Buka jam berapa nih, Mas? Kalau kami pelayanannya buka jam 7 pagi. Kalau untuk buka-bukanya itu sekitar jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 itu dan buka cuma pelayanannya masih tutup. Jam 9 baru buka pelayanan. Tutupnya? Tutupnya sampai jam 7, cuma pelayanannya sampai jam 5, Pak. Jam 5 sore? Ya, jam 5. Malam sudah buka ya? Malam buka cuma sampai jam 7, Pak. Jam 7 malam? Jam 7. Itu sudah tutup cuma kalau pengunjung mau masuk, masuk saja tidak apa-apa. Tapi pelayanan makanan tidak ada lagi? Tidak ada lagi, Pak. Jadi terang bendarang malam ini? Alhamdulillah terang bendarang. Oke. Selamat menikmati. Dan bagi yang ingin makan, tersedia menu andalan nasi goreng spesial. Mie TNKS dan ayam geprek. Serta berbagai mie siap saji dan disajikan. Menu kopi bisa memilih Robusta atau Arabica dengan beberapa pilihan seduhan sesuai selera yang kita miliki. Soal harga tidak perlu khawatir. Tidak akan sampai membuat dompet jebol. Karena harga semuanya dibanderol dalam kategori murah dan sangat terjangkau. Kalau pionya yang bagus di sini. Ini kalau kebetulan kabutnya masih banyak, Pak. Kalau itu kelihatan Gunung Kerinci dari sini, Pak. Apa ya? Yang enak. Tanah sih ya. Sorenya lumayan dingin, Pak. Dingin ya? Apalagi malam ya, Pak. Berapa? 15 derajat celcius. Nama Om siapa lupa? Nama saya Fadel Agustini, Pak. Fadel? Fadel Agustini. Fadel Agustini. Baik. Asli orang. Ya, asli orang biji. Oke, makasih Om ya. Kami coba-coba dulu nih. Boleh ya, Pak. Yang mahal di sini adalah suasana dan keindahan panorama alam sekitar. Dari ketinggian 1.453 meter di atas permukaan laut, kita bisa melihat puncak Gunung Kerinci di kejauhan arah utara. Di ketinggian ini, kita akan menikmati sejuknya udara hingga mencapai 15 derajat celcius. Dihiasi layar-layar perbukitan indah dengan kabut lembut yang senantiasa menyelimuti mesra. Dan sebagian lagi tampak dari kejauhan puncak-puncak bukit kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat, NKS. Oke, kalau boleh bercerita sedikit apa Depati itu? Depati Kopi itu lebih mengangkat budaya, edukasi, sama konservasi, sama kopi, Pak. Depati itu mengangkat tentang kisah Kerinci, Pak, cuma melalui budaya, melalui kopi juga, Pak. Itu kalau intinya dari Depati, Pak. Depati itu nama raja, ya? Depati bukan, Pak. Itu ada kisahnya, Pak. Kalau agak kurang juga jelas, Pak, apa kata-katanya. Pokoknya Depati 7 itu ada 7 orang yang membangun Kerinci, Pak. 7 orang manusia rancu. 7 orang. Uuuu, inget. Inet lah kalau bahasa Pritanya. Berarti ada 7 toko yang menirikan, yang menemukan Kerinci. Seperti Depati, Berarti. Pak pemangku ada kalau bahasa Pritanya. Ya, jadi kan tahu pemirsa kita, tempat-tempat kita apa-apa itu. Saya sudah tadi izin meliputi keliling-keliling. Jadi kalau orang jadi di Youtube, itu buka lah tuh. Terima kasih, Om. Atau sama sih, Bongkar? Bisa. Bisa, Baga. Bagaimana? 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 Karena suasananya asik Pemilik dan pengelola pun Mempersilahkan para pengunjung Yang ingin bermalam Yang ingin menginap Kita bisa mengambil paket camping Yang ditawarkan Ada paket camping community Paket koing Paket coffee camp Satu tenda Paket cafe camp Dua tenda dan sebagainya Dengan harga penuh sahabat Disediakan pula Penyewaan sleeping bag Tenda matras Nesting dan gas Serta fasilitas lainnya Serta fasilitas lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati